Sebagai wujud syukur atas berkah yang telah diberikan oleh Allah SWT di bulan suci Ramadan ini, sebagian royalti NSP lagu Bidar Melaju ciptaan Fir Azwar dibagikan ke masyarakat yang berhak menerimanya. Lewat Dharma Wanita Persatuan Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, sebagian royalti NSP lagu Bidar Melaju resmi disalurkan ke panti jompo anak yatim dan masyarakat kurang mampu. Kamis 29 April 2021 kemarin bertempat di Panti Sosial Tresnawerda, warga Taman Kelurahan, timbangan kecamatan Indralaya, Organ Ilir. Royalti lagu Bidar Melaju diserahkan langsung oleh Ketua Dharma Wanita Persatuan Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Triani Reza Pahlepi kepada Edi Haidir, Kepala UPTD Panti Sosial Lanjut Rusia, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan. Ketua Dharma Wanita Persatuan Pendidikan Sumsel juga menjelaskan Jika Pakfir Azwar, yang dikenal sebagai Kepala Sekolah juga merupakan seorang seniman dan budayawan Sumatera Selatan. Mudah-mudahan niat baik dari Pak Fir Azwar ini yang ikut memberikan bantuan, mendapat rido dan menjadi berkah bagi yang menerimanya. Bagian bingkisan yang diberikan untuk ini kan adalah hasil dari royaltinya lagu Bidar Melaju milik Pak Fir Azwar. Pendapat Ibu soal bingkisan ini gimana? Ya, jadi beberapa minggu yang lalu kami memang dititipi dana dari Bapak Fir Azwar, telaku Kepala SMA Negeri Enam, yang beliau juga seorang budayawan, mensupport kelestarian budaya Sumatera Selatan di Kota Palembang. Beliau menitipkan lewat kami dan harapan kami, doa kami supaya beliau selalu Allah berikan kesehatan dan rezekinya. Melimpah barokah dan kami sebagai bagian dari Dharma Wanita, karena kita berada dalam satu pendidik yang sama yaitu Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, dan kami siap untuk menyalurkannya. Makanya hari ini kami menyalurkan dana dari beliau. Sementara itu, Kepala OPTD Panti Sosial Lanjut Usia Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan, Edi Khaydir, mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan lewat Dharma Wanita Persatuan Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Semoga bantuan ini juga diikuti oleh Dharma Wanita Persatuan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan dan dapat membantu warga yang ada di Panti ini. Dalam kesempatan ini juga, Kepala Panti mengaktifkan NSP Lagu Bidar Melaju. Semakin banyak orang mengaktifkan NSP ini, semakin banyak pula royalti yang diterima. Seperti yang diketahui, jika Fir Azwar yang merupakan pencipta lagu Bidar Melaju tidak mengambil royalti dari NSP Lagu Bidar Melaju untuk kepentingan pribadinya, tapi disumbang kepada anak tidak mampu atau yatim dan manula. Nah pemirsa, jika Anda mengaktifkan NSP Lagu Bidar Melaju, maka Anda telah mendonasikan sedikit dari rezeki dari Allah untuk yatim-yatim dan siswa tidak mampu. Dari Palembang Sumatera Selatan, Tim Liputan Palembang Baru TV menghabarkan.